Ya pasti sudah dipastikan yang pertama adalah kuburan Kan itu harus pembongkaran karena kan itu Nah setelah itu nanti dievaluasi apakah layak disitu atau enggak ada skenario Nah selain itu juga tadi ditanyakan soal tim Ya kan dan bagaimana ini tim nanti dokter-dokter yang akan memeriksa Karena itu kan penting kan ahli-ahli kan nanti akan menentukan hasilnya juga Nah itu juga menentukan karena kita sudah kontak juga dengan beberapa rumah sakit Yang angkatan darat, angkatan laut, RSCM dan juga kolegium Kedokteran forensik untuk terlibat Kenapa? Untuk agar ada legitimasi Nah legitimasi terutama legitimasi yang mana? Kalau kepentingan kami kan legitimasi pembunuhan berencana dan penganiayaan bos Jelas ya? Tentu Kan itu ininya kan? Nah kira-kira begitu Akan menentukan itu kunci Berarti ada jawaban dari bar es krim ya bang itu? Ya itu justru jadi pertanyaannya bar es krimnya kemana gitu loh Kalau yang main sekarang ini polda Jadi rapat kami itu apa? Rapat basa-basi atau rapat apa ya? Tapi kan kita semangatnya mari kita coba bongkar Makanya tadi setelah mendapatkan informasi ini saya langsung turun ke lapangan Supaya jangan kita berpolemik di luar Saya tidak lihat Saya sudah lihat dan saya konfirmasi kan Pak banyak kira-kira begitu Berarti dari keluarga ini akan mendorong dari bar es krim untuk melakukan pra rekonstruksi Iya Jugaan kemarinan di jalan itu? Ya tapi kan Anda tahu bahwa Rabu sudah otopsi ulang Terus kapan pra rekonstruksi yang pelaporan kami? Kalau sudah mepet begini apakah pembongkaran itu hubungannya dengan pra rekonstruksi yang ini tembak-menembak? Paham ya? Maksudnya kan? Berarti harapannya di luar per rekonstruksi sebelum membongkaran itu Pak harapannya? Enggak Harapannya semua yang benar aja Yang benar-benar dan jujur aja dah Gitu loh Serta fairness Itu kan yang penting Karena kan selalu diomong-omongkan Keterbukaan ini Ini kan bukan jargon Ini taruhannya kan Anda tahu Bukan lagi hanya kepolisian Tapi ini penegakan hukum dan negara ini Yang presiden sudah ngomong Oke Terima kasih Pak Terima kasih ya Terima kasih Laporan dari pihak Ya dari pihak Padahal itu sudah bermasalah ya kan Berarti dari penyidik polda ini belum ada yang berkomunikasi dengan pihak keluarga ya Pak? Sama sekali belum ada Belum ada Jadi yang baru berkomunikasi ya polda Jambi Dalam rangka membantu proses penyidikan Jadi langkah selanjutnya dari pihak keluarga apa ini Pak? Ya tentu kami akan menyiapkan diri dan mengevaluasi Kenapa perkembangan yang sekarang ini terjadi begini Dan saya sudah pastikan Jadi pertanyaannya adalah Permohonan kami kapan dong? Para rekonstruksi Karena itu kan penting Nah sementara para rekonstruksinya sudah duluan Tentu ini akan nyambung kan Karena itu kan ada tiga Jadi bias ini Jadi kayaknya bisa jadi adu rekonstruksi dan adu enggal gitu loh kalau bahasa kalian kan Jadi ini yang mana? Yang sudah dimainkan sekarang kan tembak-menembak Dan sudah dibilang Oh jangan ngomong soal Kalau nggak ahlinya jangan Jangan ngomong dong soal luka Kan udah ngerti kan maksudnya Ya kan? Tentu saya tidak mau berpolemik Ya kan? Pertanyaan dasarnya adalah Kapan dong kami akan rekonstruksi? Karena setelah rekonstruksi kan akan konstruksi Nah rekonstruksi Para rekonstruksi itu akan menentukan Itu kunci Berarti ada jawaban dari bar es krim ya Bang? Ya itu justru jadi pertanyaannya Bar es krimnya kemana gitu loh Kalau yang main sekarang ini Polda Jadi rapat kami itu Apa? Rapat bahasa basi Atau rapat apa? Tapi kan kita semangat Dan saya selasa Udah nggak bisa lagi kontak sama kalian Karena saya akan berangkat ke Jambi kan Tapi kira-kira kan disitu Ya itu kita lihat Kita lihat Kan pertaruhannya nanti Polri sini nih Mau transparan Mau apa-apa Kita udah ninyodorkan yang paling baik kan Jangan sampai ini goyang lagi Ya Bang 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 Sangat cepat Bang Katanya ada dugaan di Magelang Lewat situ Maksudnya ketemunya dari mana Dugaan itu Loh Kan itu ada soal penganiayaan Ya kan Dan jam Jam Jadi di BAP itu Jam 10.58 Ya Di sini permohonan itu Sudah ditemukan Mayat tergeletak Pukul 17 Anda hitung dari sana ke sini Ya kan Akan tetapi kami juga Bertanya-tanya Apakah mendekati Magelang Atau mendekati sini Kan itu Itu pertanyaan-pertanyaan Tapi yang jauh lebih penting Biarpun Kayak apapun Analisis Magelang Mobil menjadi penting Mobil menjadi penting Bukan cuma rumah ini Kalau di dugaan Berarti di tengah jalan Atau bagaimana Pak Ya itu dia Itu yang saya Gak mau berspekulasi Ini makanya gunanya Prarekonstruksi Tapi prarekonstruksi Yang ini kan tembak-menembak Anda udah tahu dong Kata kuncinya Angle-nya apa Kalau tembak-menembak Set hat kami Set hat kami Tidak nembak-menembak Angle-nya Pembunuhan Penganiayaan Kan itu sudah Saya sudah jelasin Itu tadi Mobil yang dimaksud itu Mobil yang dipakai Mobil yang dipakai Dan handphone itu Kita semua kan Apalagi kalian gagol Soal-soal IT itu Gini masanya Kan sudah bisa dilihat Hari ini Hanya untuk Menghalalkan Plonologi polisi Gitu Bang Ya pokoknya Saya datang ke sini Untuk mengkonfirmasi Dan memastikan Prarekonstruksinya Untuk apa Ternyata kan Apolda Bukan kami Gitu loh Ya Terima kasih Bang